ini tinggal daunnya disini dia orangnya ini dia guys ya ini yaitu tantangannya memakan daun sembukan atau sembuhan guys ini juga bisa dinamakan daun kentut ya bagi anda yang kesulitan untuk mengentut bisa makan daun ini ini daun sembukan aromanya yang khas dan rasanya juga ya khas seperti pete dan juga jengkol guys ini daun sembukan ini bagi anda yaitu emir hermawan lihat kusman ciren melaksanakan tantangan dari anda ini daun sembukan ini nanti kalau kurang banyak ya ini saya lihat ini daun sembukan seperti mpe aja disuruh makan daun sembukan tidak masalah karena ini banyak manfaatnya guys saya baca artikel itu banyak sekali manfaatnya dari daun sembukan ini oke kita lihat saja gimana kusman ciren ekspresi wajahnya memakan daun sembukan ini oke guys ya tentunya kita harus bedu aduk amin amin ya guys ini daun sembukan sekali lagi Sekali lagi, bagi Mbak Hermi Hermawan, lihat, ini Gusman Cireng melaksanakan tantangan dari Anda, oke? Jangan lupa komen, suruh Gusman Cireng makan apa. Tapi yang sekiranya, kalau dimakan itu tidak membahayakan tubuh Gusman Cireng, insya Allah Gusman Cireng lakukan, oke? Ini daun sembuhkan. Rasa dari daun sembuhkan ini khas memang ya. Kalau saya rasa itu seperti daun lam toro, ya seperti itulah. Sekali lagi, ini baik untuk bagi yang mempunyai masalah perut. Kalau perutnya itu gampang masuk angin, kembung, itu bisa dimakan, ataupun juga bisa di blender, dihabiskan, nanti diperas airnya, lalu diminum airnya, oke? Itu bisa menyembuhkan sakit perut. Seperti kembung, atau yang lainnya. Atau juga bisa dioleskan di perut, di gecek, atau dihabiskan, dioleskan di perut. Itu baik. Dan ini juga bagi yang bermasalah-masalah kentut ya, kalau sulit kentut itu bisa mengkonsumsi daun sembuhkan ini. Itu insya Allah Anda akan jadi raja kentut, atau ratu kentut, oke? Alhamdulillah. Bukan. Terima kasih telah menonton. 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 alhamdulillah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. saya sembunyikan karena anak saya lagi pilih jadi tidak boleh minum es ini saya sembunyikan ini esnya es campur minumnya akan terasa segar sekali makan pakai sambal lapa-lapa daun Hai apa ini saya bukan minumnya es campur bah sangat lezat sekali guys bismillahirrahmanirrahim um 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 Tentunya Perlu hanya ingatkan Yang belum subscribe silahkan subscribe Yang belum komen silahkan komen Menyuruh Gus Manjir yang makan apa silahkan Oke tentunya sekali lagi Yang baik-baik saja tentunya Kalau dikonsumsi oleh manusia Itu tidak masalah Atau tidak berbahaya Ini sepertinya konsumsianya Kambing ya guys ya Tapi Gus Manjir yang makan tidak masalah Karena saya juga tahu Bahwa manusia itu sebenarnya hewan Hayawanunatik Manusia itu adalah hewan yang bisa bicara Termasuk Gus Manjir yang ini Termasuk hewan yang bisa bicara Oke Sekian saja dari Gus Manjir yang Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan Yang belum subscribe silahkan subscribe Yang belum like silahkan like Yang belum share silahkan share Supaya teman-teman Anda juga tahu Keseruan dari video Gus Manjir Rang Tentunya Dan juga bunyikan lonceng Supaya Anda mendapatkan notifikasi Dari video-video Gus Manjir Rang Oke Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus Manjir Rang Terima kasih telah menonton!